Halo, para bos seluruh Indonesia, bahkan menjadi negara Ketemu lagi dengan saya, Pembocara yang tidak terkenal dan bukan siapa-siapa Bos Tri Pokoknya hari ini saya ingin menceritakan tentang Hal yang membanggakan saya Dan membuat saya bahagia Ini apa nih? Makan Makan itu apa tuh? Air minum Saya mau cerita tapi dikasih makan sama istri Udah, kita makan dulu Biar cuplikan yang satu ini Baik, saya akan bahas betapa senangnya Saya mendapatkan undangan tamu blogger dan media Bersama Bapak Menteri Kominfo Bapak Rudiantara Di situ kita banyak banget sharing-sharing Tentang betapa canggihnya teknologi saat ini Saya juga bertemu dengan Ibu Niken Dia juga menyampaikan banyak hal di sana bahwa bagaimana bersosial media yang benar Kita di sana banyak banget yang diundang Saya merasa bangga karena saya salah satu yang terpilih untuk mendengarkan secara langsung Bagaimana bermedia yang baik Sempat wawancara dengan Ibu Niken Ibu Niken juga mengatakan bahwa tim kreator itu cuma 10% 90% itu adalah penikmat dari media sosial Kemudian menyebarkan isu misalnya tenaga kerja asing Kalau pemerintah itu sering sekali kita diseran Semua ini emang harus dikontrol oleh kita dan juga oleh pemerintah Jadi bukan hanya pemerintah yang ikut tercampur di dalamnya Tapi kita sebagai orang konten-konten kreatif Juga harus bisa memilah dan memilih Begitu juga buat masyarakat yang nantinya menikmati dari media sosial Tentunya bisa memilih dan memilah Yang baik dan benar Apabila ada hal-hal yang menurut kalian tidak sesuai Kalian boleh melapor dengan cara membuka website www.cominfo.go.id Di sana ada pojokan sebelah kanan Sebelah kanan itu tempat konten pelaporan Ada berwarna kuning pojok Jadi kalian bisa tunjuk ke sana Masyarakat biar cerdas dalam media sosial itu bagaimana Pak? Ayo kita sama-sama gunakan media sosial Dengan cara yang lebih bijak Hindari posting konten-konten negatif Kalau ada posting konten negatif Jangan di follow Beritahukan kepada teman-teman yang lain juga Kalau memang membahayakan bagi masyarakat Laporkan Bisa kepada Kominfo Bisa kepada platformnya juga Kita gunakan media sosial dengan lebih bijak Oke baik Terima kasih Bapak Oke itu dia Pesan dari Pak Menteri Bahwa kita menggunakan sosial media itu yang harus cerdas Oke thank you Terima kasih Bapak Ada baju Apapun Saya cocok gak ya pakai baju ini Kalau saya cocok Nanti kalian boleh komen di bawah Kalau gak cocok Kalian komen juga di bawah Nanti akan saya kasih baju ini Gratis buat kalian yang mau Kita akan lupa dulu Literasi bed sos Apa sih panjangannya? Gak atau haus saya punya Nanti kalian tau Kasih tau ya Panjangannya apa Ini dia Disini di pojok Kominfo Lumayan Disini tulisannya Gain 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 Oke Yang mau baju ini silahkan nanti komen di bawah Baik Terima kasih mungkin itu dari saya Terima kasih telah menonton Video ini Kalau emang suka dengan Konten saya hari ini Kalian boleh subscribe channel ini Dengan klik tanda merah di bawah Dan juga Kalau emang suka silahkan like Dengan cara kalian subscribe channel ini Artinya kalian sudah mendukung Memberi semangat kepada saya Biar saya nanti Membuat video Lebih berkelanjutan Lebih positif lagi Saya berharap Dari teman-teman Pak Haris sama Dei Bisa mendukung Tim kreator Dari kota parang krean Terima kasih Kami ketemu lagi Bye bye Salam Bos seluruh Indonesia Majanegara Sukses Oh iya Ini kan membuat kasih terlihat Lipat lagi deh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton